Selamat hari minggu teman-teman remaja, apa kabarnya? Harapan saya teman-teman semua dalam sukacita, dimanapun teman-teman berada. Seperti biasa di hari minggu kita akan mendengar renungan. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, sumber gembira dan sukacita. Kami mohon engkau ada di dalam hati kami hari ini, sehingga kami dapat belajar memaknai kehidupan kami lewat terang firman Tuhan yang kami dengar. Pimpinlah kami untuk percaya padamu selalu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Teman-teman, pernahkah teman-teman memberikan bunga kepada seseorang di momen-momen spesialnya? Misalnya pada waktu berhari ulang tahun atau berhari ulang tahun perkawinan, ini keseri? Atau mungkin lulus dalam ujian dan lain-lain. Teman-teman, ternyata memberi bunga itu tidak mudah. Seperti yang dipikirkan oleh banyak orang. Memberi bunga bukan sekedar membeli bunga, kemudian memberikan kepada seseorang di momen spesial. Tetapi kita perlu memikirkan, bunga yang kita berikan itu dan warna bunga yang kita akan berikan. Karena bunga itu sendiri unik. Saya ambil contoh, misalnya mawar. Mawar itu berasal dari keluarga Rosacea, terdiri dari 150 jenis mawar. Biasanya kan kita kenal mawar, mawar merah, mawar putih, mawar kuning, pink. Tapi mawar sendiri punya nama dan sungguh indah nama-nama mereka. Misalnya mawar putri, mawar mega putri, mawar talita, dan nama yang lain. Nah, tak kala kita hendak memberi bunga mawar, kita tidak saja melihat keindahan bunga mawar. Tapi kita perlu memperhatikan warna dari bunga mawar. Untuk menyampaikan perasaan isi hati kita dalam momen-momen tersebut. Saya ambil contoh, teman-teman, misalnya mawar merah. Mawar merah ini simbol dari keberanian, simbol dari hasrat yang besar, simbol dari cinta yang membarah. Mawar merah pernah diberikan oleh seorang putri Mesir yang bernama Cleopatra kepada kekasihnya Mark Antony. Ceritanya Cleopatra meminta para pelayannya untuk menyediakan mawar dan menggelarkan mawar-mawar itu di lorong-lorong menuju ke kamar Mark Antony. Tidak sedikit mawarnya, teman-teman. Bahkan, lewat cerita kurang lebih 75 cm. Banyak bukan? Nah, kalau kita mengungkapkan perasaan seperti Cleopatra, waduh, saya bisa bayangkan mawar-mawar di Jabodetabek akan habis. Oleh karena itu, dalam mengungkapkan perasaan seperti ini, saya pikir satu tanggai mawar saja dapat mengungkapkan perasaan yang tadi. Nah, teman-teman, di samping mawar merah ada juga mawar pink. Mawar pink adalah simbol dari masa muda. Kenapa simbol dari masa muda? Biasanya, orang memberikan mawar pink itu kepada orang yang dicintainya. Orang yang telah membuat seseorang yang lain tidak bisa tidur, tidak bisa makan, selalu rindu kepada kekasihnya. Maka, mawar pink dapat mewakili perasaan tersebut. Di samping mawar pink, ada juga mawar orange. Mawar orange itu simbol daripada kesuksesan, kegembiraan, kebahagiaan. Mawar orange bisa kita berikan kepada teman-teman yang lulus UTBK. Atau kita berikan kepada guru-guru yang telah membimbing kita sepanjang tahun. Atau juga mungkin kepada orang tua kita, waktu mereka mendapat karir yang bagus atau promosi jabatan dan lain sebagainya, Mereka juga layak mendapat pemberian mawar orange sebagai simbol kesuksesan. Nah, teman-teman, ternyata cerita tentang mawar tadi menggambarkan mawar sungguh, bunga yang sangat unik. Nah, mawar yang sangat unik ini diciptakan Tuhan yang juga menciptakan teman-teman dan saya. Dan Tuhan menciptakan kita bahkan lebih unik dari mawar itu. Nah, kita belajar lewat tema kita hari minggu ini yang berjudul uniqueness atau keunikan. Kita semua unik diciptakan oleh tangan Tuhan yang besar. Waktu Tuhan menciptakan kita unik, maka dalam kehidupan kita antara satu dan lainnya tidak sama. Tidak ada remaja yang sama sampai kapanpun. Remaja berbeda satu dengan yang lainnya. Saudara kembar pun berbeda. Di dalam perbedaan-perbedaan ini, kita seringkali melihat, oh ada kelebihan dan juga ada kelemahan. Kelemahan dari tiap orang. Misalnya, kita bertemu dengan orang yang dapat dipercaya. Tetapi, kadang-kadang dalam pertemanan kita, kita juga bertemu dengan orang yang tidak dapat dipercaya. Kita bertemu dengan orang yang pria. Tapi, kadang-kadang kita juga bertemu dengan seorang yang kemurut. Kita bertemu dengan orang yang pendiam. Tapi, kadang-kadang teman kita juga ada yang suka ngomong, rame. Ternyata sangat unikan. Salah satu orang dengan orang yang lain. Tiap pribadi individu sangat berbeda-beda. Oleh karena itu, apa yang perlu kita lakukan dalam perbedaan-perbedaan ini? Pertama, saya ajak kita untuk bersyukur. Kita harus kembangkan rasa syukur senantiasa. Seperti dikatakan oleh Rasul Paulus, bersyukurlah senantiasa di dalam Tuhan. Nah, kita bersyukur. Bersyukur untuk kondisi fisik yang Tuhan berikan. Entah rambut kita ikal lurus, entah kulit kita terang gelap, kita bersyukur. Bersyukur, kita dihadirkan di tengah keluarga yang sekarang kita punya. Entah itu, seperti apapun, kita bersyukur. Kita bersyukur, kita diberikan teman-teman yang luar biasa. Kita senantiasa harus kembangkan rasa syukur, karena Tuhan melakukan semuanya baik dalam kehidupan kita. Disambil rasa syukur, lewat keunikan ini kita juga harus belajar mengenal diri kita. Karena lewat mengenal diri kita dengan baik, kita dapat kembangkan diri kita dalam pergaulan kita dengan orang lain. Saya ambil contoh, misalnya saya orangnya pendiam. Dalam pergaulan, saya harus cari teman-teman yang suka rame, supaya dapat mengembangkan saya untuk ke depan. Kalau saya sukanya rame, dalam pergaulan, pertemanan, saya juga mau bergaul dengan teman-teman yang suka pendiam. Sehingga juga dapat mengembangkan saya ke depan. Nah, teman-teman, keunikan kita diciptakan oleh Tuhan. Nah, kita juga belajar bahwa di samping keunikan, kita belajar untuk tidak suka membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Karena kalau kita suka banding-bandingkan diri kita dengan orang lain, maka akan terjadi dua hal dalam hidup kita. Pertama nih, teman-teman, kita bisa jadi orang yang sombong. Padahal Alkitab katakan, Tuhan tidak menyukai orang yang sombong. Atau kita menjadi orang yang minder, merasa rendah diri, tidak berharga. Padahal Tuhan tidak menciptakan kita atau tidak berharga. Bahkan Tuhan katakan kita berharga di mata Tuhan. Nah, hal yang lain lagi, jika kita suka membanding-bandingkan diri kita, keluarga kita, orang tua kita dengan orang lain, maka kita bisa menjadi anak-anak remaja yang berkata, Tuhan ketidak adil. Tuhan tidak adil. Kenapa Tuhan menciptakan aku secara fisik begini? Padahal aku kepengen yang seperti itu. Mengapa Tuhan hadirkan aku di tengah keluarga yang seperti ini? Padahal aku pengen kalau jadi bagian dari keluarga yang seperti itu. Tak kalah kita membanding-bandingkan, kita bisa berkata Tuhan itu tidak adil. Padahal Tuhan adalah Allah yang adil. Untuk apa Tuhan tidak adil kepada kita? Atau apa untungnya Tuhan berlaku tidak adil kepada kita? Alkitab saja mengatakan dalam Yesaya fasal 43 ayat 4a, Alkitab berkata kepada kita bahwa oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku mengasihi engkau. Tuhan berkata ini kepada Israel, teman-teman. Bukan pada waktu Israel sedang setia atau taat. Bukan pada waktu Israel hidup dalam kehidupan yang baik, sesuai dengan kenda'al. Tetapi Tuhan katakan engkau berharga di mataku, engkau mulia, aku mengasihi engkau. Justru pada waktu Israel tidak setia dan tidak taat. Justru pada waktu Israel hidup dalam dosa. Justru pada waktu Israel memerontak. Tuhan tetap mengasihi mereka di dalam kelemahan-kelemahan mereka. Firman ini disampaikan kepada kita. Alkitab berkata kita berharga. Sehingga jika ada orang bilang kamu tidak berharga, kamu tidak baik, kamu bodoh, dan lain sebagainya. Kita ingat bahwa Tuhan katakan kita berharga. Dan apapun yang dikatakan orang kepada kita, tidak akan pernah bisa membatalkan apa yang Tuhan katakan kepada kita. Tuhan berkata kita berharga. Tuhan berkata kita mulia. Tuhan berkata dia mengasihi kita. Dalam kelemahan-kelemahan kita. Kalau Tuhan menyatakan itu kepada teman-teman. Bahwa teman-teman berharga. Maka bagaimana teman-teman bisa mengungkapkan itu kepada orang lain. Kepada teman-teman yang suka buat jengkel. Buat marah, buat kesel. Karena kelemahan-kelemahan mereka. Apakah kita juga bisa katakan engkau berharga. Aku mengasihi engkau. Nah lewat apa yang Tuhan ungkapkan dan yang Tuhan inginkan kita lakukan. Maka saya mau katakan bahwa mari coba kita belajar. Untuk mengakui kelebihan-kelebihan orang lain. Bukan sebaliknya kita sirik atau iri hati. Karena kita juga punya kelebihan. Kita belajar juga melihat bahwa Tuhan juga memberikan kita kelebihan. Mungkin berbeda dengan teman kita. Dan hal yang lain adalah kita juga belajar. Untuk menerima kekurangan-kekurangan teman kita. Kekurangan-kekurangan orang lain. Kita tutup dengan kelebihan-kelebihan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita adalah anak-anak yang Tuhan yang unik. Dan Tuhan berkata bahwa kita berharga di matanya. Kita mulia. Dan ia sangat mengasihi kita. Kiranya firman ini memberkati kita. Membuat kita semangat untuk menjalani kehidupan kemudaan kita. Membuat kita bergantung pada Tuhan. Membuat kita yakin bahwa kita berharga. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam kondisi apapun. Selamat hari Minggu teman-teman. Marilah kita tutup dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur pada Tuhan untuk renungan ini. Kami berdoa. Biarlah Tuhan pimpin kami selalu. Supaya dalam kehidupan kami. Kami mampu mengakui keberhasilan orang lain. Kami mampu mengakui kelebihan orang lain. Kami mampu hidup bersama-sama dengan teman-teman kami. Juga kami mampu untuk menerima kelemahan-kelemahan teman-teman kami. Atau siapapun di sekitar kami. Berilah rohmu di dalam hati kami. Supaya kami mampu memperlakukan firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Kepada Allah yang telah mengasihi kami. Amen.